Intro Halo semuanya, di video kali ini saya akan bahas tentang Super Keyword. Jadi Super Keyword itu biasa digunakan untuk mengakses properties atau method yang berada di class parent-nya, teman-teman. Contohnya itu seperti ini. Saya akan langsung ke text editor-nya aja. Di sini saya akan copy dulu seluruh code yang ada di file property overriding ini. Lalu ini juga saya akan comment, atau file ini. Lalu saya akan bikin file baru namanya Super Keyword. Lalu saya akan paste. Dan di sini akan saya sesuaikan dulu ya. Untuk kayak ini saya hapus aja print-nya, jadi menyisakan objeknya aja. Nah lalu untuk contohnya di sini saya akan bikin satu method dulu di class parent-nya ya, teman-teman. Void namanya itu startEngine. Dia akan mencetak textEngine is started. Seperti ini. Untuk contoh dari keyword super-nya, di sini saya mau nanti class motor ini dia akan menjalankan sebuah fungsi road. Tetapi fungsi road-nya ini nanti suara jalannya itu akan berbeda. Jadi tidak akan menggunakan default-nya. Yaitu untuk motor, di sini saya akan bikin suara jalannya itu telah berebet-berebet. Lalu ini saya kasih anotasi override ya. Nah, lalu saya juga ingin ketika nanti si motor ini dijalankan, dia sekaligus nyalain mesinnya dulu gitu. Jadi nyalain mesin dulu, nanti baru dia akan nge-print berebet-berebetnya gitu, yang jalannya gitu. Nah, gimana caranya, biar saya bisa akses function yang ada di class parent-nya ini atau vehicle-nya ini. Caranya itu, pakai si keyword super tadi. Jadi untuk mengaksesnya, teman-teman tinggal panggil aja super. Nanti teman-teman bisa panggil property atau method yang mau teman-teman tampilkan. Di sini saya akan startEngine ya tadi. Save. Jadi nanti ketika saya coba print nih, atau saya coba test run, di sini my motor. Di sini saya jalankan route-nya. Maka di sini teman-teman bisa lihat. Saya coba test run dulu. Nah, dia menggunakan output, engine is started, dan berebet-berebet-berebet ya. Jadi kurang lebih itu untuk penggunaan keyword super. Jadi teman-teman bisa panggil semua seperti method atau property yang ada di class parent menggunakan keyword super ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video yang lainnya.